selamat datang di channel viral populer dimana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan sebelum lanjut kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like comment share dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik go 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 viral populer spesial bursa transfer pemain Liga 1 kembali hadir untuk anda kali ini viral populer akan membahas tentang Bali United yang resmi mendatangkan pemain keempat mereka yang juga pemain andalan PSM Makassar siapakah dia Bali United resmi mendatangkan ex penyerang saya PSM Makassar Muhammad Rahmat kabar bergabungnya Muhammad Rahmat disampaikan langsung oleh CEO Bali United yaitu Yabes Tanuri Yabes Tanuri mengungkapkan Muhammad Rahmat resmi bergabung dengan Bali United berdasarkan dengan hasil diskusi dengan tim pelatih nama M Rahmat memang jadi salah satu pemain yang dibutuhkan untuk kompetisi tahun 2020 Muhammad Rahmat atau lebih dikenal dengan M Rahmat sebelumnya bermain untuk PSM Makassar M Rahmat memperkuat PSM Makassar sejak awal karir profesionalnya ia menjadi salah satu pilar penting PSM Makassar tiga musim terakhir di Liga 1 ia bermain reguler untuk PSM Makassar di Liga 1 musim 2017 ia tampil 32 kali dengan 21 kali masuk dalam susunan pemain lalu di Liga 1 2018 M Rahmat ia tercatat bermain 29 kali dengan 24 pertandingan masuk dalam susunan pemain beranjak di Liga 1 2019 ia bermain 29 laga dengan 20 kali masuk dalam susunan pemain Muhammad Rahmat di musim 2019 pernah mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia ia bermain 44 menit saat timnas Indonesia melawan Myanmar di laga uji coba pada tanggal 25 Maret tahun 2019 seperti yang diketahui M Rahmat adalah pemain keempat yang didatangkan Bali United sebelumnya tim besutan Stefano Kugurateko itu mendatangkan Haryono, Gavin Kwan Atsid, dan Nadeo Argawinata hal ini merupakan keseriusan Bali United dalam mempersiapkan tim untuk tampil di ajang Asia seperti ACL atau AFC 2020 setelah sukses keluar sebagai juara Liga 1 musim 2019 bagi CEO PT PSM Makassar, Munafri Arifuddin, dirinya secara pribadi sudah menahan M Rahmat ke Bali United namun karena masa depan pemilik nomor punggung 11 itu dijanjikan pihak Bali United bakal cerah akhirnya ia merelakan Munafri Arifuddin turut bangga lantaran ada putra daerah yang bisa bermain di luar Makassar apalagi M Rahmat direkrut tim besar dari Indonesia, yakni Bali United sekali lagi kami ucapkan selamat datang M Rahmat di Bali United semoga Bali United semakin mantap untuk musim 2020 dan tentunya di kancah pentas Asia sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like share dan subscribe ya see you